Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di ruang Dekan Fakultas Da'wa dan Komunikasi Winraden Patah, Palembang Tepatnya pada hari ini Rabu 3 April 2024 Dalam acara Sosialisasi Satuan Pengawas Internal Berikut ikutannya Sosialisasi Satuan Pengawas Internal Winraden Patah, Palembang Mengenai pengendalian gratifikasi Dilakukan di lantai 2 Fakultas Da'wa dan Komunikasi Winraden Patah, Palembang Pada Rabu 3 April 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan beserta jajaran Kepala Satuan Pengawas Internal Dan Auditor Satuan Pengawas Internal Winraden Patah, Palembang Dr. Ahmad Syaripudin MA Selaku Dekan Fakultas Da'wa dan Komunikasi Mengatakan agar Fakultas Da'wa dan Komunikasi Siap menindak lanjuti Yang disampaikan oleh SPI Winraden Patah, Palembang Jadi Alhamdulillah hari ini Fakultas Da'wa dan Komunikasi Menerima tim dari SPI untuk menyampaikan Atau melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi Jadi tentu kami sangat terima kasih Sangat apresiatif dengan kegiatan yang dilakukan oleh PISPI Satuan Pengawas Internal Winraden Patah, Palembang Karena dengan sosialisasi tadi Kami bisa memahami apa Itu gratifikasi Kemudian jenis-jenis praktek yang masuk dalam kategori gratifikasi Secara dijelaskan Dan tentu ini merupakan ikhtiar kita Atau upaya kita untuk menjaga marwah dari tembaga kita UIN dari Patah, Palembang secara umum Dan Fakultas Da'wa dan Komunikasi secara khusus Dengan menerima atau mengikuti sosialisasi tadi Kita setelah kegiatan menerima stiker ya Stiker untuk kita tempel bahwa Fakultas Da'wa dan Komunikasi Siap untuk menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh SBI Jadi kita tentu dalam pekerja ingin melaksanakan pelayanan yang terbaik Dan tentu kita tidak menerima ya Tidak mentolelir adanya gratifikasi Jadi semua harapan kita itu berjalan dengan baik tanpa gratifikasi Deki Anwar selaku Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Raden Patah, Palembang berharap Terkait layanan kepentingan mahasiswa secara akademik Maupun non-akademik bisa terlayani dengan efektif dan efisien Oleh setiap fakultas Pertama kita berharap dengan sosialisasi gratifikasi ini Tujuan besarnya adalah supaya terwujudnya tata kelola UIN Raden Patah, Palembang ini Dengan good university governance tata kelola yang sangat baik Nah harapan kita selanjutnya adalah bagaimana Kepentingan-kepentingan mahasiswa Layanan-layanan akademik mahasiswa Kemudian layanan-layanan non-akademik yang terkait dengan mahasiswa Dan kepada masyarakat secara umum Itu bisa lebih efisien dan efektif Nah ini harapan kita Tanpa adanya biaya-biaya tambahan Tanpa adanya sogokan Tanpa adanya suap, pemerasan Sehingga memang mahasiswa mendapatkan haknya dengan baik Masyarakat juga mendapatkan layanan haknya dengan baik Sehingga UIN Raden Patah, Palembang ini bisa menjadi kampus Yang berkualitas dengan tata kelola yang baik Sehingga semua orang Persibitas akademika UIN Raden Patah, Palembang bisa mendapatkan manfaat Pak Harudin Emkom selaku narasumber Memberikan pemahaman penggunaan aplikasi whistleblowing system Atau WBS Untuk menghindari dampak dari gratifikasi di lingkungan pendidikan UIN Raden Patah, Palembang Yang mampu menyebabkan ketidakadilan Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton